Alam Ruh kita mengatakan, ya aku bersaksi, Ruh kita menyaksikan. Maka kita hidup di dunia ini adalah perpaduan antara jasad dengan Ruh. Maka yang kita ucapkan, itu kan kau gak menyaksikan. Jasad mata jasadku yang gak menyaksikan. Mata zahirku yang gak menyaksikan. Jasad zahirku yang gak memperhatikan. Tapi Ruhku, itu sudah lebih dulu menyaksikan di alam Ruh. Bahwasannya Allah SWT mengatakan, Allah SWT mengatakan, ya. Maka bergetar disitu ketika orang mu'alab dimasukkan Islam, bergetar menangis. Kalau kita anak kecil pun disyahadatkan juga. Tenang kemudian menangis, bahagia, senang. Disyahadatkan itu kenapa? Ruh. Kontak Ruh ini tadi. Ini dia yang kemarin. Sinyal itu terasa lagi. Anak kecil kenapa menangis, dilahirkan ke dunia di dalam kita majalah Isisaniya. Muek, muek, bukan muek, muek. Mawak, mawak. Bahasa Arab. Apa nih? Apa nih? Kok beda dengan yang aku tengok di alam Ruh? Kejut dia. Karena dunia artinya ada anak hina. Banyak kehinaan disitu. Sampai maaf bapaknya pun hina. Ya kan? Entah dia membuat anaknya dalam kondisi bagaimana menghidupi anaknya. Tengok lama anak itu masih suci. Putih pandangannya. Tembus dia tengok. Muek, gelumang dosa. Kaget dia. Muek, muek. Apa nih? Apa nih? Sudah, tidak berapa lama dia ambil sama anak bapaknya. Wudhu bapaknya. Jadi wudhu menghilangkan dosa. Kemudian nampak cahaya keislaman. Dia azankan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru tenang anaknya. Ya kan? Kenapa dia tenang? Bukan kena bapaknya. Mungkin bapaknya punya hutang. Kalau dia berapa, gak tenang. Dia udah minta mati. Ini udah cepat udah bapak. Banyak hutang, banyak masalahnya. Sholat tidak, segala macam. Kan gitu ya? Tapi kerendah kalimat yang tadi ditancapkan ke kuping dia. Kalimat yang sudah dia dengar waktu di alam ruh. Dari Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Jadi asyadu ala ilaha illallah yang kita ucapkan itu. Bukan lagi permainan ucapan di dunia. Itu adalah sebenarnya ucapan kita di alam ruh. Kita makanya bersaksi lagi. Kenapa? Itu bersaksian ruh. Kalau jasad kita belum melihat kita di iya. Kenapa? Ya kenapa? Memang kita di dunia. Haram kita melihat Allah SWT di dunia ini. Di dinding sama Allah SWT. Di hijab sama Allah. Al-liwan. Cuma satu yang bisa dilihat Allah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan dari Nabi Muhammad juga kah? Nabi Muhammad mengatakan kepada kita di dunia ini. Bawasanya, Inna kursasaraun. Kalian akan melihat Tuhan ke dalam nanti. Seperti kalian melihat bulan kurnal mayat. Itulah adatnya Rasulullah SAW mengatakan. Bahwa nanti penghuni surga. Grand price-nya. Hadiah yang paling istimewanya adalah bisa melihat wajah Allah SWT. Ya Allah yang mengetahui bagaimana wajahnya Allah SWT. Kita gak bisa. Memisalkannya pun tak bisa. Sangginkan sucinya Allah SWT. Wajah. Yang Popeye. Yang mengetahui bagaimana wajah. Yang life-nya. Yang s Palm. Yang mabiyah. Yang mengeловya. Yang mengetahui cycle. .